Mama, mama, ya anakku sayang? Mama, masih jauh ya, ma? Aku capek, ma. Kita udah 3 hari berjalan dari kampung ke kota. Tenang, nak. Sudah dekat, kok. Bentar lagi sampai kota, kok. Berapa lama lagi, ma? 5 hari lagi, nak. Wah, aku menyesal telah bertanya. Jangan begitu, nak. Sebentar lagi kita akan bertemu papa, dan kita bisa berkumpul lagi dengan bahagia. Iya, ma. Aku akan bangga sama papa. Papa, gimana ya kabarnya? Dengar-dengar, papa sudah sukses, nak. Papa sudah jadi pejabat negeri otni. Kita sudah bisa makan enak, nak. Wah, akhirnya kita bisa makan uang rakyat. Eh, jangan gak sopan kamu. Papamu itu orangnya jujur dan bersih. Dia gak akan korupsi. Oh iya, maaf, ma. Aku salah. Aku yakin kok papa orangnya bisa diantalkan. Ayo, nak. Kita jalan lagi, nak. Tapi aku capek, ma. Kita istirahat dulu, ya. Yaudah, ini singgungnya sisa satu, nak. Buat kamu aja. Mama gak makan? Oh, mama masih kenyang. Masih kenyang? Bukannya mama cuma makan angin sama minum air hujan? Gimana kenyang, ma? Gak apa-apa, nak. Kamu makan aja. Nanti kalau ketemu papa, kita pasti akan ditirah-tirah papa dan makan enak. Aku pengen makan ayam goreng, ma. Katanya enak, ma. Terus aku pengen ke mall bareng papa. Kita kan belum pernah masuk mall. Terus aku pengen mandi bola. Mandi bola mesti bawa handung gak, ma? Ntar kalau basah gimana, ma? Mama? Mama? Eh, iya, nak, iya, nak, iya. Eh, jago. Ayo cepat. Nanti pak Niko keburu-pergi lho. Wah, aku gak fan sama pak Niko. Ih, homo. Pak Niko? Eh, eh. Kalian mau kemana? Mau lihat pak Niko, bu. Pak Niko itu siapa, ya? Pak Niko itu pejabat negeri otni yang bersih dan berakyat. Idulah semua orang, bu. Kebetulan dia lewat sini, bu. Oh, aku ikut, ya. Jadi, itu jawaban saya. Semua dari rakyat harus kembali kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat dapat hidup sejahtera. Wah, mantap sekali, pak. Wah, hebat sekali, pak. Wah, minta amir, pak. Pak Niko, apa rencana bapak untuk memperbaiki taraf kesehatan negeri otni? Oh, kita akan mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang gratis kepada seluruh rakyat otni. Wah, mantap sekali, pak. Wah, hebat sekali, pak. Wah, minta amir, pak. Terus, pak. Kapan rencana bapak menikahi rosa anak menteri negeri otni? Ah, kita memang ada rencana dalam waktu dekat ini. Wah, mantap, pak. Wah, minta amir, pak. Kira-kira seminggu lagi lah. Kami akan menikah dan menjadi... Niko? Niko, itukah kamu? Ayu. Kamu kenal dia. Aku ini istrinya. Istri? Katamu kau belum kawin? Enggak, enggak. Ini salah orang, ini. Papa? Lala kangen sama papa. Papa, ini anakmu. Ini bukan anakku. Wih, kalian berdua cepat pergi dari sini. Nanti aku jelaskan. Kok kamu usah aku dan Lala? Cepat pergi. Nanti kita ketemukan di tempat lain deh. Enggak mau, pak. Aku sama mama jauh-jauh jalan kaki dari kampung ke kota untuk bertemu papa. Aku kangen, papa. Cepat pergi. Nanti kalian merusak karirku. Enggak mau. Lala pengen peluk papa. Lala sayang papa. Pergi, kalian. Ini kok. Kamu sudah menikah dan punya anak, kan? Mana mungkin. Itu hoax. Mereka ini hanyalah gembel yang minta uang. Papa. Papa, aku lala anakmu, pak. Aku bukan bapakmu. Dasar anak haram. Aku dan anakmu setia menunggumu selama tiga tahun. Dan begini kabar asamu kepada aku. Mana mungkin aku menikah dengan orang miskin seperti kamu. Aku ini pejabat. Dan aku akan menikahi anak menteri. Niko, kenapa? Kenapa kau berubah menjadi begini? Pergi, kalian. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian atas tindakan pencemaran nama baik. Wah, palah-palah. Aku harus lapar ke tono, nih. Lapor, Nipo. Oh iya, mati, po. Belakangan banyak yang membicarakan debat capres negeri otni. Kenapa kita tidak membicarakan ini juga? Nggak, ah, mager. Tung, Ben. Kamu nggak tertarik? Lebih tepatnya, nggak peduli sih. Wah, apatis nih, apatis. Bukan apatis. Aku lebih tertarik dalam debat yang menguji nalar dan rasional. Bukan debat yang menyerang personal, sensasional, dan emosional. Negeri otni membutuhkan presiden yang bersih. Benar sekali. Presiden yang tidak korup. Presiden yang bersih saja tidak cukup. Kita perlu presiden yang depan membersihkan. Percuma kalau presidennya bersih. Tapi bawahannya terlestakkan oleh norakorupsi. Tolong, tolong, tolong. Tono, tolong. Miguel, tolong. Thomas, tolong. Semuanya. Tolong. Si bangsat. Baru datang saja sudah ngelunjak, ya. Oh iya, mati, po. Maksudku, tolong. Nggak perlu dijelasin. Ada apa, Dipo? Itu, itu. Anu, anu bapak. Anu, anu bapaknya lala. Anu bapaknya lala. Harus. Minta minum. Nih, 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 minum. Minta minum lagi. Nih, minum. Jadi gini, guys. Tadi di sana ada... Boleh minta minum lagi, nggak? Oh no, air minumnya dikasih potas, dong. Tentang, Dipo. Coba cerita baik-baik. Tadi di sana ada kejadian yang menyedukan. Ada ibu dan anak jalan kaki dari kampan ke koteka, guys. Mereka cari Pak Niko. Tapi Pak Niko nggak mengakui mereka. Pak Niko mau kawin lagi dengan anak ikan telih. Abis itu, Pak Niko lepas kontrol. Lalu mendolong istri dan anaknya sampai jatah. Istri dan anaknya sampai nangis, guys. Sedih banset deh, pokoknya. Minta minum, dong. Sejujurnya, aku nggak paham ceritanya. Banyak sekali tiponya. Ceritanya membangkitkan imajinasi yang liar. Mau lebih jelasnya, bisa tanya ke ibu dan anak itu. Oh, sekarang mereka di mana, Dipo? Di sini. Tante, benarkah Tante dan anak Tante datang ke kota untuk mencari suami Tante? Namun tidak diakui? Ya, Dek. Suami Tante bahkan mengusir kami. Lala jadi sedih. Jangan sedih, Lala. Sini, Dipo. Sini, sini. Ceritanya gimana, Tante? Kami dulunya adalah keluarga miskin yang hidup sederhana. Namun suamiku, Niko, adalah laki-laki pekerja keras dan sayang keluarga. Dia bercita-cita untuk mengubah nasibnya di kota. Sayang, sudah malam. Jangan bergadang lagi. Kamu tidur, ya. Nggak apa-apa, Ma. Aku lagi hafal soal-soal psikotest. Aku ingin ikut ujian CPNS Negeri Otni dan menjadi PNS Negeri Otni. Dan kemudian, aku akan menjadi pejabat Negeri Otni. Semoga impian Bapak tercapai, ya. Makasih, Ma. Tapi, Niko, kalau kamu sudah sukses nanti, apakah kamu masih ingat dengan kami? Aku takut kehilangan dirimu, Niko. Hush, jangan gitu, Ma. Kamu dan Lala adalah nafas kehidupan dan hartaku yang paling berharga. Setelah aku sukses nanti, aku akan membawa kalian ke kota untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Janji, ya, Pa. Soalnya tetangga kita Pak Karto sudah sukses di kota. Nggak pulang-pulang lagi. Mena cerai sama istrinya. Oh, Pak Karto itu gay. Dia ke kota jadi waria. Tapi, tapi sekarang, dia malah tidak mengakui kami sebagai istri dan anaknya. Dah, serlaki tidak tahu diri. Pengkhianat, pecundang, berdebah, sampah. Lah, kok ngamuk? Selamat siang. Apakah ini dengan Bu Ayu dan Lala? Ya, benar, Pak. Oh, kami mendapat laporan pencembaran nama baik yang dibuat oleh saudara Niko. Ibu, silakan ikut kami ke kantor. Pak, 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 Tunggu dulu, Pak. Pak, 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 kita klarifikasi dulu, Pak. Pak, 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 itu nggak benar, Pak. Pak, Pak, Pak. Minta minum, Pak. Pak, tolong jangan tangkap mereka, Pak. Mereka tidak bersalah. Tono, saya hanya menjalankan tugas. Setiap laporan warga negeri Otni, kita proses. Sementara, Bu Ayu dan Lala kita amankan dulu, ya. Apakah ada cara menyelamatkan mereka? Wah, aku juga nggak tahu, nih. Ah, aku ada cara. Nih, pelicin. Hei, Dipo, kami pantang menerima suap. Kalau memang mereka tidak bersalah, maka tinggal dibuktikan saja di pengadilan negeri Otni. Pengadilan negeri Otni? Niko, negas sekali kamu melaporkan aku dan anakmu. Siapa suruh kalian datang mencariku? Kalian membahayakan karirku. Kalau aku ketahuan, maka jabatanku terancam. Papa Jahan. Diam, kau. Aku bukan Bapak, kau. Hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang di pengadilan negeri Otni. Saya adalah Bambang, hakim pada persidangan hari ini. Maka dengan ini, sidang resmi dibuka. Dia bersalah, dia bersalah, dia bersalah. Tenang, jangan first block dulu. Sidang resmi dibuka. Kami mendapatkan laporan bencemaran nama baik yang dibuat oleh saudara Niko. Benarkah demikian? Benar, Pak. Mereka telah memfitnah saya dan mengaku-ngaku sebagai keluarga saya. Padahal saya tidak mengenal mereka. Apa yang memfitnah? Ini memang kejataan. Dia bersalah, dia bersalah, dia bersalah. Tenang, tenang. Jadi mereka berdua bukan istri dan anakmu. Itu bohong, Pak. Aku ini pejabat negeri Otni yang banyak prestasi. Mana mungkin aku menikah dengan perempuan miskin dan jelek. Saudara Niko, sebagai pejabat negeri Otni, hendaknya Anda menjaga tutur kata dan tidak sombong. Ayu, mengapa kamu mengaku sebagai istri dari Niko? Benar, Pak. Dia suamiku dan ini anaknya. Apakah kamu punya bukti bahwa dia suamimu? Dia, dia beneran suamiku, Pak. Mana surat nikah kalian? Tidak ada, Pak. Kami tidak pernah urus itu, Pak. Surat nikah adalah dokumen bukti sahi yang mencatat ikatan pernikahan suami istri agar diakui oleh negara dan sah di mata hukum. Kalau tidak ada, bagaimana, Pak? Tanpa ada surat nikah, maka pengadilan negeri Otni meragukan pernyataanmu, Ayu. Dan kalian bisa didakwah telah sengaja memfitnah pelapor. Tidak ada bukti, kan? Sudah jelaskan kalau mereka ini berbohong. Aku saja tidak kenal mereka. Papa jahat. Papa, papa. Mana buktinya aku ini, bapakmu? Eh, intrupsi. Tono, kamu bisa saya hukum karena telah mengganggu proses pengadilan negeri Otni. Mohon maaf, Pak Bambang. Tapi Tono punya bukti. Surat nikah saja tidak ada. Mau bukti apaan? Akta kelahiran Lala. Ini bukti sahih kalau kelahiran Lala telah tercatat. Oh, 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 oh. Tapi Tono, tanpa surat nikah, akta kelahiran Lala hanya tercantum nama ibunya saja. Tidak tercantum nama ayahnya. Sehingga Lala hanya punya hubungan hukum dengan ibunya saja. Betul tuh. Mana ada nama aku? Eh, nggak bisa jadi alat bukti. Uh, cupu. Maka dari itu, keputusan pengadilan negeri Otni adalah Per-erupsi. Lancon. Dasar bocet-bocet pengganggu jalannya persidangan. Pengawal. Seret mereka keluh. Ini surat ketelangan kelahiran dari Bidan. Surat ketelangan kelahiran adalah surat yang mencatat dan menelangkan peristiwa kelahiran sesaat dari bayi lahir. Dan di sini tercantum nama Niko. D-d-dari mana aku mendapatkan berkas ini? Ibuku kan Bidan. Surat ketelangan kelahiran atau surat kenal lahir memang merupakan dokumen pendukung untuk pembuatan akta kelahiran. Karena dicatat secara spontan, maka surat ini akan mencantumkan nama ayah dan ibu anak tersebut tanpa meminta surat nikah. Itu, itu pasti surat palsu. Aku nggak kenal mereka. Dasar penipu. Anjir. Hei, 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 hei. Jangan bercakap kotor di pengadilan. Membohong. Dajjal. Setan. Sudah, sudah cukup. Goblok. Tolong. Jangan. Hei, hei. Dia lah anak babi. Hei, hei. Alat bukti dari pihak ayu kami terima. Kasus ini akan diinvestigasi kembali oleh pengadilan negeri Othni. Sidang ditunda sampai minggu depan. Halo, Yanto. Nanti sore kita ketemu sebentar. Ada tugas untukmu. Mama, kita mau kemana, Mak? Di rumah Tono, Nak. Tadi Tono nawarin kita nginep di rumahnya. Rumah Tono? Nggak takut papanya yang suka ngisap ganja. Kan udah di penjara. Acu. Siapa yang ngomongin aku? Mama, kenapa ya papa jahat sama kita? Papa nggak jahat, Nak. Mungkin papa lagi banyak masalah. Jadi, jadi papa lagi breaking karakter. Breaking karakter? Hah? papa kan biasanya baik tuh. Terus mungkin dikarenakan suatu hal, papa jadi tidak seperti biasanya. Bilang aja sifatnya berubah. Riberamat sih. Mama percaya kok papa nggak jahat. Papa itu orang baik. Kenapa sih mama masih membela papa? Karena cinta, Nak. Mama masih cinta papa? Bukan, Nak. Karena mama ingin papa tetap mencintaimu. Mama nggak ingin kamu kehilangan sosok-sosok orang ayah. Mama nggak ingin harta ayamu kok. Tapi ingin kasih sayang ayamu kepada keluarganya. Mama ingin ayahmu mengakui dirimu, Lala. Mengakui darah dagingnya sendiri. Jika suatu hari papa menceraikan mama, Mama ikhlas kok. Namun kalau papa tidak mengakui kamu, sampai mati pun, Mama nggak akan ikhlas. Mama, tanpa papapun, aku sudah bahagia kok karena memiliki Mama. Permisi, Tante. Hai, Tante. Halo. Tante kayaknya lagi sedia, Tante. Nggak kok, ada apa ya? Oh, ikut aku senang-senang yuk, Tante. Ih, genit. Kamu suka gengremi, ya, Lala. Selera kok, Tante-Tante. Eh, iya. Eh, nggak, nggak, nggak. Tante mau kemana, Tante? Kamu siapa ya? Oh, aku yang tok. Pembantu bayaran seronik. Eh, maksudku aku. Aku lagi mencari ibu-ibu yang namanya Ayu dan anaknya Lala. Oh, iya, betul. Ada apa ya? Oh, jadi gini, Tante. Pak Niko telah menyediakan penginapan untuk Tante dan Lala. Saya antar ke sana, ya. Mari ikut saya. Tuh kan, Papa nggak jahat, kan? Papa masih perhatian sama kita. Iya, ya. Sekuai lagas, nginap hotel, cuy. Eh, kenapa, Pak Bambang? Koles sudah lemas? Sakit diabetes, ya? Kolesterolnya dijaga, Pak. Nanti nyumbat arteri. Pas sidang malah mati. Eh, mulut Bapak mau saya jadikan alas palu, Pak. Oh, nggak, makasih, Pak. Asam urat, ya, Pak. Dahlah, woy. Saya lagi galau, nih. Galau? Galau kenapa, Pak? Kasus dan Niko? Iya, Pak. Meskipun Pak Niko adalah pejabat negeri otni yang berprestasi dan sangat disegani, namun saya merasa ada ketidakwajaran pada kasusnya. Tidakwajar? Animasi ini memang tidakwajar, Pak Hakim. Pak Niko melaporkan ibu dan anak tersebut karena mereka mengaku-ngaku sebagai istri dan anaknya. Namun dokumen sahih membuktikan bahwa memang mereka benar adalah istri dan anaknya. Kenapa tidak tes DNA saja, Pak? Tidak bisa. Tes DNA hanya dapat dilakukan di lab. Dan lab negeri otni merupakan mewenang kekuasaan Niko. Aku takut hasilnya diintervensi dan diubah oleh Niko. Iya juga. Terus apa motifnya? Apakah mungkin istri dan anaknya meminta harta Pak Niko? Saya rasa bukan. Tidak mungkin seorang ibu dan anak rela berjalan kaki dari kampung ke kota hanya untuk menginginkan harta. Lantos, mengapa Niko malah menyangkal mereka? Bahkan melaporkan mereka dengan pencemaran nama baik. Itu dia yang perlu kita investigasi dan dalami. Ingat, Pak. Kasus ini harus ditangani secara objektif dan hati-hati. Serta perlu barang bukti. Iya, Pak. Bapak tidak merasa ini tidak wajar. Setelah, Teng. Kau tidak aku bilang ini tidak wajar. Permisi, Pak. Gawang, Pak. Gawang. Ada cahaya, Pak. Ada cahaya. Aduh, bocil ini ngomong apa sih? Apakah pendengaran saya mulai bermasalah ya? Enggak, Pak. Memang dianya yang Tipo. Kata dia, gawat, Pak. Gawat. Ada bahaya, Pak. Bahaya? Bahaya apa? Ada pemburu bayangan mau buntut Ayu dan Nala. Pemburu bayangan? Hele, ini bahas anime ya? Dasar bocil ibu. Oh, bukan, Pak. Kata Tipo, ada pembunuh bayaran yang mau bunuh Ayu dan Nala. Oh, pembunuh bayaran? Nani? Pembunuh bayaran. Dimana mereka sekarang? Tipo gak tahu. Bapak cepat utus orang untuk mencari mereka. Tapi, tapi Tipo udah pasang ala pelacak, kok. Ah, syukurlah. Jadi kita bisa mengetahui. Tapi ladarnya ketinggalan di rumah. Oh, itu bercuma aja, Dipo. Hah? Dipo telepon Papa buat antarin ladarnya, ya? Ah, boleh juga tuh. Bisa. Tapi Dipo gak bawa handphone. Iya, iya. Yaudah, pake HP saya aja. Oke, Pak. Halo, Papa. Papa lagi di mana? Oh, Dipo udah makan, Pak. Papa udah makan belum? Iya, Pak. Dipo besok sekolah, kok. Iya, Pak. Dipo, jangan lupa suruh Papamu antarin ladarnya. Hah? Papaku lagi di luar negli, Pak. Habislah pusaku, Dipo. Yaudah, mari kita cari pelakunya sekarang. Nah, sudah sampai, Tante. Wah, kamarnya luas, ya? Nah, kan Mama udah bilang. Papa itu orang yang baik dan perhatian. Sebentar, ya, Tante. Saya siapkan makanan untuk Tante dan Lala dulu, ya. Aduh, gak usah repot-repot, ya, Nto? Gak apa-apa, kok, Tante. Pak Niko suruh saya melayani Tante dan Lala. Maaf ya, jadi merepotkan. Gak apa-apa, kok, Tante. Tante pengen makan apa? Biar gak repot, Tante minta makanan sederhana aja, ya. Tolong bikinkan pizza dengan pinggiran yang tipis, tabur ke mojarela, bayam brazil, daging medium rare, sama bawang bomba, ya. Wah, beneran merepotkan. Ini tante pizzanya. Wah, makasih, ya, Nto. Di pizza itu sudah kutabur ke racun tikus. Mampus, kalian. Wah, pizzanya enak, ya, Ma. Tapi saya yang terlalu asin. Seharusnya pakai garam Himalaya. Chefnya gak henti bumbu. Bacot. Ah, aduh, 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 aduh. Ah, Mama, Mama kenapa, Ma? Mama? Mampus, kalian. Makan tuh racun. Sekarang kalian akan... Haus, minta minum. Loh. Pizza-nya seret banget. Minta minum, dong. Iya, iya, iya. Bentar, ya, Tante. Minuman datang. Eh, eh, eh. Aduh, 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 aduh. Mampus, kau. Ini air keras. Mati melepuh, kau. Ini air laki, ya. Wah, udah lama kita gamain air laki, ya, Ma. Dulu, waktu kita kemarau di kampung, kering gak ada air. Jadi, kita terpaksa mandi pakai air laki. Bukan manusia, ya, Bah. Kok di kamar ini gak ada TV, ya? Pasangin TV dong, nyentuh. Dahlah, aku gak mau main-main lagi. Angkat-angkat kalian. Wah, main pistol-pistolannya. Lala, dulu papa suka main pistol-pistolan, loh. Pistol, papa, gede gak, man? Gede banget. Gede banget. Gede banget. Oh, permisi, bang. Apakah ada yang open BO? Anjir, pistol beneran, cu. Ah, ah, apa maumu? Kami ini orang miskin gak ada harta. Kau rampas aja gedung parlamen negeri otni. Hah, aku ini adalah pembunuh bayaran seluruh Niko. Aku ditugaskan untuk menghabisi kalian. Tapi kenapa? Kenapa Niko mau membunuh kami? Sebentar lagi Niko akan menikah dengan anak menteri negeri otni. Dengan begitu, kekuasaan dan kekayaan Niko akan berlipat ganda. Kalian istri dan anak kandungnya adalah sampai mengganggu dan harus disinggirkan. Kalau begitu, tebak sajalah kami. Loh, surrender. Begitu pentingkah harta dan jabatan, sehingga istri dan anaknya mau dikorbankan. Begitu pentingkah harta dan jabatan, sehingga menutup mata hati dan belas kasihan. Begitu pentingkah harta dan jabatan, sehingga orang yang mencintainya, menjadi orang yang pernah dicintainya. Harapanku terlalu tinggi, jatuhku terlalu pedih, sehingga baru kusadari, orang yang kucintai, sudah buta hati. Apalah arti hidup ini? Tarik saja pelatuk di jari, dan silakan kamu akhiri. Aku, aku, jika aku tak melaksanakan perintah ini, maka aku akan dibunuh. Namun jika aku membunuh kalian, maka aku pasti akan menyesal sampai mati. Sudahlah, aku akhiri saja hidupku ini. Jangan, kamu jangan berlindak bodoh, jangan bunuh diri. Nanti gak bisa kemasuransi. Oh iya, betul juga. Enggak, enggak, enggak. Aku sudah tak mampu memilih, biarkan aku menyelesaikan ini dengan kehormatan. Selamat tinggal dunia. Jangan nyantuk. Kalian gak apa-apa, kan? Kok tadi ada sholah petasan, ya? Bia, dok. Rupanya begitu perangai Niko. Sabar, pak, sabar. Saya tidak habis pikir. Tiga sekali dia sampai membayar pembunuh untuk melenyapkan anak dan istrinya. Sabar, pak, sabar. Ini lebih rendah dari binatang. Sabar, pak, sabar. Menghadapi ini jangan emosi, pak. Kalau bapak emosi, nanti bapak tidak bisa melihat permasalahan secara objektif. Eh, Dipo. Mana HP bapak yang tadi kamu pinjam? Bapak mau telpon ke... Udah, nih, ganda, Pak. Buat biaya perjalanan ke sini. Kurang ajar. Itu HP saya, siap-siap. Sabar, pak. Saya, saya merasa takut, pak. Tuh, kan? Kamu sih suka marah-marah. Lah, kok jadi saya? Saya, saya merasa terancam. Saya takut nanti ada orang yang mau mencelakai kami. Ibu, ayo tenang saja. Ibu dan Lala akan kami lindungi. Nanti ibu buat laporan di kantor kami, ya. Wah, sekarang kita harus sterilkan tempat ini. Amankan seluruh barang bukti. Dan jangan sampai tersentuh. Ini barang bukti. Jangan kau sentuh, Dipo. Nanti sidik jarimu menempel di situ. Oh, maaf. Ya udah. Stop, Dipo. Wah, anusalah barang buktinya. Di senjata ini terdapat kode unik produksi pabrik pembuatannya. Sedangkan kepemilikan senjata api di negeri otni tercatat sesuai dengan kode ini. Jika ditelusuri, maka akan ketahuan siapa pemiliknya. Hmm, kalau begitu kita harus pergi ke tokoh senjata api untuk investigasi. Dipo, ikut investasi, Pak. Eh, maaf, Dipo. Maksudku, inventaris, Pak. Aduh, kau ini sering, Dipo. Nanti salah pula. Join, Om. Nah, kalau tono yang pergi, saya baru percaya. Karena tono anak yang pintar. Nih, HP bapak yang digajarkan sama Dipo. Nah, kan? Baru kubilang anak pintar. Memang terbuk. Bayar tebusannya, Pak. 3.500.000 ditambah bunga 11%. Anjirlah, terlalu pinter juga gak baik, ya. Tono, Dipo. Kalian berdua saya tugaskan untuk turun menginvestigasi kasus ini. Siapa? Sapi, Pak. Pep. Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Banyak kali tanya kau lah, Pep. Aku mau beli shotgun lah. Eh, kau Allah. Kau pasti di... Pinci bapak kau ku Allah lah. Aku burang kutuban. Anjir! Ada seralah. Kau ini masih dibawa umur. Kau tidak diperbolehkan beli senjata api. Peraturan di negeri odi tertulis bahwa... Bacut kau tertulis, tertulis. Diam aja lah, Pak. Anjir! Cepat aja lah. Kasih aku shotgun. Aku mau hunting nih cepat. Kalau aku gak mau jual, kau bisa apa? Ayam, bantun. Bang, anjir. Sogarnya, Bang. Nah, coba kayak gini deh tadi. Bikin lama aja lah kau nih. Mau buka baki. Kau boleh lapir, Anjir. Eh, bang. Kalau abang beli senjata, harus ada KTP, Bang. Mau ku catat izin kepemilikan. Sesuai dengan aturan... Permisi, Bang. Eh, Tono, Tipo. Hai, Bang Babi. Bang, Ibab. Oh iya, Mati, Po. Tapi bener mukanya kayak Babi, Po. Ada apa kalian kesini? Bocil gak boleh main sempi, ya? Enggak, Bang. Cuma mau nanya, Bang. Kenal dengan pisau lini gak, Bang? Hmm, ini sepertinya tidak asing. Pemiliknya siapa, Bang? Wah, itu data pribadi dan bersifat rahsialah. Mana boleh kukasih tahu. Tapi, Bang. Pisau ini telah memakan korban. Kalau abang gak kooperatif, abang bisa dianggap mahalannya proses penyedikan, loh. Hele, tanggung jawab saya hanya menjual sempi. Gak menanggung risiko lainnya. Lagian data privasi mana boleh sembarang dibuka. Bang, kasus ini sudah dilaporkan, loh. Pokoknya ini rahasia. Mau gimana pun aku gak akan kasih tahu. Wah, aku harus putar letak agar bisa membuatnya. Nih, pelicin. Ah, pistol ini milik Niko. Apakah ada dokumen bukti kepemilikannya, Bang? Wah, Dipo. Kalau itu aku gak bisa... Nih, pelicin. Ah, ini dokumennya. Nih, tambah lagi pelicin. Nah, ini surat izin usaha tokoh sempi punya Niko. Lihatlah, Tono. Terkadang uang lebih pintar daripada otak. Apa? Ternyata Niko punya tokoh senjata api? Setelah dicergi LHPK Negeri OVNI, rupanya Paniko tidak mencantumkan ini. Dan anehnya di 2 tahun belakangan ini, hasil Paniko melonjak sebesar 330%. Apa jangan-jangan dia cuci uang, ya? Cuci uang? Seperti ini, ya. Bukan, Dipo. Cuci uang artinya mendapatkan uang secara ilegal, namun mengolahnya kembali agar tampak seperti sah. Oh, nggak ngerti, Tono. Ya sudah. Surat tugas penangkapan Niko sudah saya dapat hari ini. Ayo kita berangkat. Tapi ini belum keling, Pak. Hele, merepotkan saja. Itu duit siapa yang kamu cuci, Dipo? Duit bapak. Tadi dompik bapak jatuh. Jadi Dipo cuci sekalian. Mantan duitnya dikit. Cuma pecahan 2.000 pelak 5 lembel. Mendingan tukang paukil, Pak. Nah, sudah sampai nih. Wah, rumahnya mewah banget. Kayak rumah di sini, Tono, ajaknya. Hush, jangan sebarang ngomong, Dipo. Bapak, aku tak ajaknya. Ajak salah tangkap ulang. Kubulan dipenuhi bogong. Hei, siapa kalian? Oh, selamat siang, Pak. Saya aparat negeri otnia mendapatkan surat tugas penangkapan atas nama saudara Niko. Di sini nggak ada yang namanya Niko. Hah? Masa kami selalu? Bapak pulang saja lah. Di sini nggak ada yang namanya Niko. Bang, selagamnya beli di mana? Ini, ini dikasih sama bosku. Bos abang siapa namanya? Hei, mau menjebakku dengan permainan kata-kata? Tidak semudah itu. Ya nggak tahu, aku aja nggak pernah bertemu dengan... Idih, selagamnya jelek kayak buka abang. Apa kata kau? Pasti bos abang ngejek buka abang. Makanya dikasih selagam yang jelek. Hei, nggak gitu. Jujur aja deh, Bang. Masa abang dikasih selagam jelek? Kalau aku sih, idih, jijik. Ya, aku sebenarnya juga nggak suka dengan selagam ini. Tapi apa boleh buat? Idih, selahin bos. Padahal selera abang sendiri kan? Enak saja. Selera aku nggak kayak gini. Ini selera Niko yang rendahan. Niko anje. Eh, nih. Halo? Maksudku, maksudku. Eh, eh, kakak kalian nggak boleh masuk. Nggak ada yang namanya Niko. Eh, eh, wei, wei, wei. Dih, bang muka jelek. Dan selagam jelek. Permisi, Pak Niko. Selamat siang. Permisi, Pak. Selamat siang. Sepertinya tidak ada orang di sini. Wah, jauh semakin gacur nih. Skysby langsung menang. Oh, join, bos. Anjay, ini pancing judul langsung menang. Mantap. Kena lagi pasal perjudian. Betulkah Bapak namanya Niko? Ya, ya, ya. Dengan saya sendiri. Pak, ini surat tugas penangkapan diri, Bapak. Bapak diduga telah berencanakan pembunuhan dan... Terus mau apa? Ah, Bapak ikut kami ke kantor ya, Pak. Untuk di... Kalau saya nggak mau, kalian bisa apa? Sesuai dengan perundangan negeri Otni. Kalian tidak ada dasar untuk menangkap saya. Sesuai dengan kuhat negeri Otni. Anda sudah memenuhi bukti perlulanan yang cukup. Yakni minimal dua alat bukti. Alah, kalian nggak bisa menangkap saya. Tanpa si izin saya sendiri. Emangnya anda membunuh orang minta izin dulu? Saya ini pejabat negeri Otni. Kalian nggak punya wewenang untuk menangkap saya. Semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Saya menolak ditangkap karena itu melanggar HAM. Jangan mengungkit HAM. Kalau anda sendiri melanggar HAM. Cemas kau, Dek. Kulti dari mana tuh? Fernalta. Pokoknya aku menolak untuk ditangkap. Kau juga nggak bisa pakai kekerasan, kan? Karena kau akan dianggap melanggar aturan. Kalian nggak bisa berkulti, kan? Kamu pejabat? Iya, kamu siapa? Saya rakyat. Wewenang tertinggi tetap di tangan rakyat. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Saya nggak bahagia. Selamat datang di pengadilan negeri Otni. Saya adalah Bambang. Nggak nanya. Saya adalah hakim persidangan hari ini. Nyi, 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 nyi. Wey, gelampil! Ngomong sekali lagi kau, kau hentak bala kau ke dinding. Dengan ini, sidang saya buka. Kasus ini dilaporkan oleh saudari Ayu dan anaknya Lala. Yang di pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Niko. Benarkah demikian? Benar, Pak Hakim. Kami sempat diterogan diancam. Bukan saya pelakunya. Saya nggak pernah menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh mereka. Apakah tadi saya ada menyebut pembunuh bayaran? Cemas, cemas kau, dek, dek. Shhh. Maksud saya, saya tidak tahu apa-apa, Pak Hakim. Apakah kamu kenal dengan orang yang namanya Yanto? Siapa dia? Nggak kenal, tuh. Pak Niko. Kalau Anda tidak kooperatif dalam persidangan, maka tidak ada unsur meringankan hukuman. Anda bisa dijatuhi hukuman yang berat. Ya, saya nggak kenal gimana, dong. Emang saya bapaknya? Yanto, Yanto, dengar aja baru pertama kali. Angkatlah. Ini aku telpon pakai HP, Yanto. Hah? Gelisah kau, Bang. Gelisah kau. Shhh. Balik sana kau, Dipo. Apakah Anda masih ada alasan untuk berkelit? Eh, meskipun saya kenal dia. Terus kenapa? Emangnya ada bukti kau saya terlibat? Ini apa? Hah? Lemas kau, Om. Lemas. Balik kau sana. Kena marah. Diam kau, Bami. Niko. Ini adalah pistol yang ditemukan di TKP bersama dengan jenazah, Yanto. Setelah ditelusuri, Rupanya pistol ini adalah milikmu. Dan bahkan kau punya tokoh senjata api. Pak Hakim, Pistol itu dicuri oleh Yanto. Dia pakai pistol itu ya bukan urusan saya. Mana buktinya kau saya yang suruh Yanto untuk membunuh mereka? Pak Hakim, Pak Mas Kuriti Hidung Bengkok berbaju macam tutul. Saya bersaksi dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Hakim. Kalau Pak Niko yang menyuruh dan membahir Yanto untuk menghabisi Ayu dan Lala. Nah, Apa pembelaanmu sekarang, Wahai Niko? Sili dah licin. Ini saksi yang tidak sah. Dia berbohong. Saya sudah sumpah di atas kitab suci dalam memberikan kesaksian. Alah, Sumpah-sumpah. Tetap saja kau bisa berbohong. Emangnya saya ini korupat. Yang sudah sumpah di atas kitab suci tapi malah korupsi. Sialan, Kenapa kau mengkhianati aku? Ya, Siapa suruh kau kasih aku selagam jelek? Ini selagam jelek. Sekarang, Apa pembelaanmu? Saya? Oh, Sesat saya. Saudara Niko, Engkau tidak kooperatif dan suka berbohong dalam persidangan. Engkau telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Menurut kau HP Negeri Otni, Engkau akan dicatuhi hukuman mati. Sesuai dengan bukti yang menguatkan dan tidak ada unsur yang meringankan, maka dengan ini, saya menjatuhkan vonis hukuman. Sebentar Pak Hakim. Saya, saya, saya ingin mencabut laporan. Saudari Ayu, engkau sendiri yang disakiti dan hendak dibunuh Niko. Engkau sendiri yang melaparkan Niko ke pengadilan. Dan sekarang engkau mau mencabut laporan? Apakah engkau sedang mengolok-ngolok pengadilan? Bukan Pak Hakim. Saya tidak tega, saya tidak tega kalau Niko sampai dijatuhi hukuman mati. Saya, saya hanya ingin dia mengakui anaknya. Ampun Pak Hakim, saya bersalah. Saya memang, saya memang suami yang tidak pantas. Saya kejam dan menelantarkan anak dan istri saya. Mohon ampun Pak Hakim, mohon ampun. Jangan mohon ampun ke saya. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Dan minta maaflah kepada istri dan anakmu. Sayang, maafkan aku. Aku kilaf. Aku terlalu terbuai dengan harta dan jabatan, sehingga mengkhianati kalian. Maafkan aku. Aku suami dan ayah yang jahat. Asalkan kau mau berubah, maka pintu maafku senantiasa terbuka bagimu. Hah, Niko. Berterima kasihlah kepada istri dan anakmu. Karena mereka begitu menyayangimu. Hendaklah engkau bersyukur atas karunia begitu nikmat ini. Namun hukum tetaplah hukum. Barang siapa yang melanggarnya, maka harus mempertanggungjawabkannya. Dengan pertimbangan korban telah memaafkan pelaku, maka saya memutuskan bahwa, hukuman engkau ialah penjara selamat. Hentikan! Saya adalah anak menteri negeri otni. Maka dengan kuasa bapak saya, saya memerintahkan sidang ini dibatalkan. Oh iya sayang. Aku dipaksa untuk mengaku bersalah sayang. Apa maksud ucapanmu, Niko? Bukannya kau tadi telah mengakui kesalahanmu untuk meminta maaf kepada Ayu. Ya, saya tadi kan terpaksa ngomong kayak gitu agar bebas dari hukuman. Niko, kau. Kau suami yang jahat dan tidak punya perasaan. Aku bukan suamimu. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Rosa, anak menteri otni. Dan kami akan hidup bahagia. Wah, Pak Alkom! Eh, maaf, Dipo. Maksudku pelakor. Woi, Bocil. Jaga mulut kau ya. Siapa yang kau maksud pelakor? Pelakor ya pelabur lakiolang. Hei, Bocil. Aku ini gak pernah merebut dia. Dia sendiri yang mengejar aku. Wah, Bocil. 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 Kurang ajar. Pak Hakim, lihat Bocilnya telah menghinaku. Usir dia dari persidangan ini. Wah, lanjutkan memasaknya, Dipo. Roasting dengan Ultimo. Lompat. Mantap, Dipo. GGG WP. Hakim macam apa kau ini? Berat sebelah. Diam, duduk. Gak mau. Barang siapa yang membuat kegaduhan dalam pengadilan negeri otni. Maka dapat dianggap melawan hukum. Aku tidak akan turun dari manja ini jika ini kau tidak dibebaskan. Wah, Rosa sayangku, aku terharu. Ini, dikiranya romantis. Padahal najis. Lanjutkan memasaknya, Tono. Nanti bisa ikutan Master Safe. Turun dari meja. Kalau tidak, maka saya tidak akan sungkan untuk menghukum anak seorang pejabat. Papa! Peh, Info Locker. Selamat siang, Pak Hakim. Selamat siang, Pak Menteri. Sungguh lama kita tak berjumpa. Iya, saya belakangan sibuk memelihara kucing yang mirip bola. Kucing yang mirip bola? Bola emol. Ihh. Ah, kucing. Kucing apa yang gak pernah salah? Kucing gaurong. Kucing apa yang kuno? Kucing galanjaman. Asial, jokes ini mulai terasa lucu. Papa, yang serius dong. Jadi begini, Pak Hakim. Putri Kurosa sangat mencintai Niko. Mereka berdua hendak menikah. Aku tahu Niko sedang tersandung kasus yang berat. Namun, atas pertimbangan persahabatan kita, kiranya bolehlah engkau membebaskan Niko. Pak Menteri, engkau ialah pejabat tinggi dan disegani di negeri otni. Engkau ialah sahabat karepku sejak kita masih bermain di bawah pukuk pisang. Namun, Pak Menteri, Niko telah berbuat banyak kejahatan dan bahkan tegan membinasakan istri dan anaknya. Atas pertimbangan keadilan sosial dan kesetaraan hukum, Niko tetap harus diadili. Sudahlah. Anggap saja kasus ini selesai dan diamkan saja. Tidak ada gunanya mengorbankan persahabatan dan sirkel kita hanya demi rakyat kastar rendah seperti mereka. Pak Menteri, lebih baik aku mengkhianati persahabatan daripada aku mengkhianati sumpah jabatan. Bambang, secara hirarki aku adalah atasanmu dan kau harus mendengarkan perintahku. Dengan ini aku memerintahkan kau untuk lancang. Di dalam ruang pengadilan ini, tidak ada yang lebih berkuasa selain keputusanku. Apakah kau ingin membangkang dari perintah seorang Menteri? Apakah kau ingin membangkang dari sumpah jabatanmu yak di memelihara kepercayaan dan keadilan bagi rakyat? Bambang, kau ini hanyalah hakim kecil di bawah kakiku. Kau tak punya mewenang dan kuasa untuk mengadili calon menantuku. Ini adalah SK Presiden Negeri OVNI yang menerangkan bahwa pejabat seperti mu harus tunduk pada perintahku. Mampus kau! Sudah ku bilang bapakku punya kuasa! Kala kau Bambang! Cemas kau! Cemas! Pak Bambang! Apakah benar jika keadilan akan kalah pada kekuasaan oligarti, Pak? Lancang! Surat Keputusan Mahkamah Agung Negeri OVNI Menerangkan bahwa dengan ini Hakim atas nama Profesor Doktor Bambang Wicaksono Kertonegoro SHMH diberikan hak prerogatif untuk mengadili seluruh tingkatan pejabat negeri OVNI secara mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diintervensi dan diganggu gugat. Dengan surat sakti ini aku dapat mengadili seluruh pejabat negeri OVNI sekalipun Presiden Negeri OVNI harus tunduk di dalam keputusan penadilan Saudara Nikokumulo Nimbus terbukti bersalah yakni melakukan pembunuhan berencana terhadap Ayu dan Lala mengakibatkan Yanto sampai bunuh diri melakukan tindak pidana pencucian uangan terbukti korupsi serta mal-administrasi dalam pernikahannya atas nama keadilan dan penegakan KUHP Negeri OVNI maka terdakwa dengan ini difonis hukuman mati yakni hukuman pancong ngawal keluarkan gilotin Bambang aku perintahkan kau untuk membebaskan Niko diam fonis yang kubacakan sudah sah dan tidak dapat diganggu gugat Pak Hakim tolong tolong Pak Hakim berikan saya kesempatan untuk bertobat bertobat tadi sudah kuberikan kau kesempatan namun ternyata kau malah makin sombong tak ada obat Bambang hukuman mati adalah hukuman yang keji dan tidak berperi kemanusiaan kau sudah melanggar hak kemanusiaan hak kemanusiaan diberikan kepada manusia bukan kepada entitas yang lebih rendah dari binatang Bambang berani-beraninya kau melecehkan kami apakah kau ingin kehilangan jabatanmu aku bisa saja menulis surat kepada pimpinan negeri OVNI untuk memecatmu bagiku jabatan dan hanyalah titipan bukan untuk disombongkan Pak Menteri apakah kau ingin kehilangan jabatanmu aku bisa saja menyelidiki apa yang kau sembunyikan dan memboyongmu ke dalam pengadilan papa pak Bambang tolong ampun ini kau pak masih tebal kamu kamu mohon ampun deminya lihatlah perbuatan dia terhadap istri dan anaknya jika dia berani membuang istrinya apakah kau tidak takut dia juga akan mencampakkanmu sebenarnya sebenarnya aku aku hamil pak bejir bagus nyiwi terus kalau Niko dijatuhi hukuman mati bagaimana dengan anakku pak hakim apa perasaanmu melihat anakku kehilangan sosok ayahnya rosa Niko mencampakkan istri dan anaknya demi dirimu apa perasaanmu melihat anaknya kehilangan sosok ayahnya tolong saya pak hakim aku tamu anakku lahir tanpa ayahnya tolong berikan saya keadilan adil kok lala dan anakmu mentol kan jadi ya gak gitu goblok jadi rosa Niko tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hukumannya tidak dapat dicabut hendaklah kamu mendidik anakmu agar jangan berbuat dan berakhir seperti ayahnya seorang anak yang tidak berdosa tidak menanggung dosa ayahnya dan tidak boleh berdosa seperti ayahnya aku harap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua pembelajaran pembelajaran hah belum nikah jangannya diam Nipo pengawal pasung Niko dalam gilotin Niko dengan ini engkau sudah diadili di pengadilan dunia apabila aku salah maka ini akan menjadi tanggunganku bersiaplah engkau untuk diadili di pengadilan akhirat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati pancung um Terima kasih telah menonton